Viral di media sosial video dua orang pemuda diringkus warga dan guru saat mencuri buku pelajaran di SD Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Dalam video yang beredar, dua pemuda yang sama-sama menggunakan jaket tersebut pasrah duduk di ujung tangga dengan jempol tangannya di borgol. Satu borgol digunakan untuk kedua pencuri tersebut, satu bagian dikenakan kepada satu pencuri dan satu bagian dikenakan kepada satu pencuri lainnya. Selain menunjukkan pelaku pencuri, video tersebut memperlihatkan tumpukan buku dan lemari, sambil disebutkan tah tanda buktos, tanda bukti. Kapol Sekci Lenyi, Kompol Soeharto membenarkan kejadian pencurian itu terjadi di wilayahnya pada Kamis, 23 November 2023. Namun baru belakangan video tersebut viral di media sosial. Aksi pencuri itu, kata Soeharto, digagalkan oleh guru, penjaga sekolah dan warga yang ronda malam. Kepala Sekolah SDN 7 Cinunuk, Acep, mengaku melakukan ronda malam karena di sekolahnya kerap kehilangan barang, begitu juga dengan buku pelajaran. Acep mengungkapkan, ratusan buku pelajaran tersebut sangat berharga bagi anak didiknya, namun bisa jadi oleh pelaku dijual kiloan dihitung barang bekas. Menurutnya, setelah tertangkap, dikepahkan dan siang spekakkan. Tengah yang menikmati, dikepahkan dan siang spekakan tersebut. dikepahkan, dikepahkan dan kek quedas. Tengah yang tepaskan ada, dikepahkan dan sampai ketika kentangan.